Menjelang puncak pelaksanaan haji, para jamaah haji khususnya asal Indonesia diberi kesempatan untuk melihat fasilitas di saat wukuf hingga mabit di Armina. Pada tanggal 9 Zul Hijah, seluruh jamaah haji akan melakukan wukuf di Arafah. Wukuf merupakan tahapan haji yang wajib dilaksanakan oleh jamaah haji. Beruntung bagi sebagian jamaah haji yang bisa melihat tempat wukuf sebelum puncak haji, meski tidak bisa dilihat dari dekat atau hanya dari dalam bis, jamaah haji bisa mengetahui kondisi tenda hingga kamar mandi yang akan digunakan nanti. Jabal Rahman, Rahmah maksud saya, yang menjadi lokasi pembangunan tenda-tenda untuk wukuf sudah disterilkan sejak satu bulan sebelum puncak haji tiba. Karena itu, para jamaah yang hendak survei hanya bisa melihatnya dari jauh, tepatnya dari dalam bis yang bisa melewati kawasan ini. Bagi para jamaah haji khususnya, biasanya disiapkan tempat transit seperti apartemen sebelum jamaah wukuf di Arafah maupun Mabit di Mina. Tempat transit ini juga tidak dilewatkan untuk disurvei fasilitasnya oleh para jamaah haji khusus. Petugas lokal di Armina mengaku, fasilitas haji khusus dalam beberapa hari ke depan bisa digunakan. Selamat menikmati.